tentu saja aku tidak mendukung kekerasan terhadap hewan baik itu verbal maupun non-verbal halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat sore teman-teman video aku kali ini teman-teman aku mau sharing eh bukan sharing sih menginformasikan yang video ada video viral ya teman-teman video viral seorang sekuriti itu dituduh melakukan penganiayaan terhadap anjing teman-teman nah jadi teman-teman ada seorang oknum artis dia yang pertama kali memviralkannya ya itu teman-teman gara-gara viral itu videonya si bapak sekuriti ini dia kehilangan pekerjaan teman-teman nah ini sangat miris ya teman-teman jadi mungkin teman-teman udah pada tau ya karena videonya udah udah viral ya guys jadi banyak pelajaran yang ditambil dari masalah ini ya video ini ternyata teman-teman ada CCTV yang memantau kejadian tersebut teman-teman jadi sekuriti itu ada maksudnya dia bukan menganiaya anjing duniannya bukan dia niaya enggak dia terpaksa melakukan itu terhadap anjingnya itu karena anjing tersebut itu menggigit kucing apa namanya itu menyerang kucing gitu menyerang kucing jadi dia ingin menyelamatkan kucing teman-teman nah dan itu setelah taunya di CCTV kedua jadi viralnya itu gara-gara oknum artis ini memviralkannya tanpa ada bukti yang lebih konkret jadi bukti sepihak aja gitu nah jadi sangat disayangkan ya guys gara-gara viral itu seorang sekuriti akhirnya dipecat kehilangan pekerjaan nah padahal dia tidak 100% salah dia memang salah dia melakukan kayak penganiayaan ya terhadap anjing tapi kalau logika ya teman-teman ya anjing tuh lagi menyerang kucing gimana caranya kalau bukan di tokoh-tokoh kepalanya dia lagi lagi menggigit ya gimana ditonton gitu dilerai kayak manusia kalau manusia ya bisa dilerai kalau anjing nggak bisa guys nah jadi mungkin tindakan dia tuh terpaksa untuk menyelamatkan kucing tuh nah si oknum artis ini dia tidak sampai ke sana langsung memviralkannya gara-gara viral tuh dia langsung dipecat sekuritinya guys nah sangat disayangkan ya jadi pelajaran buat kita jangan langsung memviralkan kalau belum ada bukti-bukti yang dapat benar-benar bukti itu nyata gitu baru bukan separoh-separoh gitu nah jadi teman-teman tadi di awal teman-teman udah lihat itu permintaan maafnya dari sang sekuriti ya dan itu dibela tuh sekuritinya dibela sama youtuber John LBF pengusaha juga dia nah dia sekuriti ini Alhamdulillah mau dipekerjakan oleh John LBF pengusaha yang terkenal di channel-channel YouTube media sosial gitu nah jadi nah sang artis ini awalnya agak keras dia merasa dia benar gitu kan ya semua netizen yang ngomongnya menyuditkan dia akan dilaporkan gitu nah akhirnya mungkin ada desakan-desakan dari pihak-pihak dari dia ya mungkin yaudahlah nggak usahlah kayak gitu lagi gini-gini nanti memperpanjang jadi masalah nah akhirnya aku dapat video di sang artis ini aku nomor artis ini dia minta maaf mungkin menyadari kesalahan dia ya sebenarnya sih lebih bagus kayak gini tabayun ya kan ketemu sama pak sekuritinya gitu gimana kok bisa tadi di anjing sendiri dia nyaya gitu kan bisa ngomong kayak gitu bukan langsung memvideokan diam-diam habis itu di kirakan nah kan kasihan pak sekuritinya gitu nah jadi buat teman-teman yang belum lihat video perminta maafnya ini aku kasih lihat tentu saja aku tidak mendukung kekerasan terhadap hewan baik itu verbal maupun non-verbal shock kaget dan butuh penjelasan adalah motivasi aku di awal mere posted video yang aku nonton di pagi itu aku memang tidak membayangkan efeknya menjadi sebesar ini setelah video tersebut viral di video yang teman-teman saksikan ini aku tidak akan mencari pembelaan aku tidak akan mencari pembenaran memang harusnya sejak awal ketika menyaksikan video klarifikasi dari handler seharusnya hati aku bisa lebih terbuka untuk menerima alasan dan menerima semuanya tanpa harus mencari pembenaran dan juga pembelaan jadi aku sungguh menyesal atas apa yang telah aku perbuat aku sadar banget banyak sekali pihak yang dirugikan atas repost video yang aku telah lakukan aku sadar sekali banyak pihak yang tersakiti juga khususnya kepada seorang bapak yang memiliki anak dan juga istri yang mungkin saja sekarang sudah kehilangan pekerjaannya tapi sejak awal aku memposting video tersebut sekali lagi teman-teman aku bukan mencari pembelaan namun aku hanya butuh penjelasan waktu itu kalaupun misalkan yang aku lakukan kemarin seperti tidak memanusiakan manusia aku mohon maaf sekali aku mohon maaf sekali karena orang-orang di sekitar aku Insya Allah paham aku kepada hewan saja begitu sayang apalagi kepada manusia yang selalu berdampingan sama aku Insya Allah aku tidak seperti itu orangnya namun jika aksi aku menyiratkan hal seperti itu aku mohon maaf kepada teman-teman dan kepada bapak mungkin saya juga memang belum menikah tapi saya tahu rasanya jadi kepala keluarga berat ya pak ya saya minta maaf banget hmm kalau butuh apa-apa apapun itu hati saya tangan saya pintu rumah saya terbuka buat bapak saya mohon maaf ya pak terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke itu dia ya video permintaan maaf dari artis ya semoga yang terjadi ini kita lebih bijak lagi teman-teman dalam mengetik-ngetik ya jangan gara-gara kita ngetik-ngetik ngasal-ngasal komen-ngomen atau mengpiralkan orang dirugikan jadi kehilangan pekerjaan itu nggak boleh ya teman-teman ya ditanya dulu dicari tahu dicari tahu dulu apa masalahnya itu karena sang ini si security ini satpam ini dia tidak 100% salah dia ada maksud tujuan dia untuk ngapain nanjing tuh itu kan nanjing dia loh nggak mungkin dia dia niaya dan hasil dari visum dokter hewan teman-teman itu tidak ada terjadi luka lebam atau apa segala macam tidak ada bersih itu kan tanda yang berarti anjingnya baik-baik aja teman-teman nah jadi kan malu sendiri kan nah tapi alhamdulillah se-ognom artis ni sudah menyadari semua kesalahannya teman-teman nah dan security nya juga meminta maaf mungkin jadi heboh gara-gara dia apa kan melakukan dituduh menganiaya anjingnya gitu nah jadi ya saling-saling tabayun aja lah ketemu kan dalam islam kan kita ketemu kita tanya baik-baik itu jangan sembarang viralkan aja itu pelajaran juga buat artis-artis yang sok merasa benar kan nggak boleh kayak gitu nah jadi kayak oknum artis ni alhamdulillah dia menyadarinya dan kita semua senang netizen yang ada permintaan maaf sama pak security nya dan oknum artis ni juga membuka pintu selebar-lebarnya apabila security ini meminta bantuan kepadanya ya dia dengan senang hati terima dengan lapang dada dengan dengan mau membantu pak security ini gitu mantap nih oknum artisnya ya gini kan enak jadi nggak arogan jadi artis nggak boleh arogan teman-teman kaya teman-teman terkenal jadi sosokan nggak usah enak kayak gini lagi ini baru mantap jadi netizen juga jadi oh oknum artisnya udah menyadari alhamdulillah kan jadi bekawan jadi baik lagi di media sosial nggak ada lagi bersih tegang ya kan gitu ok guys mungkin aku dan dulu video aku semoga bermanfaat terima kasih teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe like comment dan share channel youtube Arief Yodi teman-teman terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mhm terima kasih teman-teman